Ya, upaya perbaikan jalur rel kereta yang amblas akibat hujan deras di kilometer 372 antara stasiun Jeruk Legi dan Kawung Aten di Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah akhirnya membuahkan hasil. Amblasnya jalur kereta api tersebut berdampak pada tertahannya sejumlah perjalanan kereta dan membuat ratusan penumpang terlantar. Upaya perbaikan rel jalur kereta api yang amblas di Kecamatan Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah dilakukan hingga malam hari. Puluhan pekerja dikerahkan di tiga titik yang mengalami amblas akibat guyuran hujan deras. Menurut petugas, terjadi pergeseran bantalan rel di sepanjang jalur kereta antara stasiun Jeruk Legi hingga stasiun Kawung Aten hingga sepanjang 15 meter di masing-masing titik. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas melakukan penambahan batu koral sebagai penyangga bantalan serta memulihkan kembali posisi rel. Jalur ini sudah bisa dilewati dengan batas kecepatan 5 km per jam. Sementara ada tiga titik lagi yang sekarang ini sudah dipulihkan dengan kecepatan 40 km per jam. Akibat pergeseran jalur ini, 13 perjalanan kereta api terhenti di sejumlah stasiun, yakni stasiun Proya, Maus, Jeruk Legi, dan Kawung Aten. Penumpang yang hendak meneruskan perjalanan terpaksa harus mencarter kendaraan atau dijemput pihak keluarga. PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto juga mengalihkan penumpang menggunakan bus gratis untuk menuju ke stasiun berikutnya untuk menghindari jalur yang amblas. Aku tahu jam 2 bangun kok kereta berhenti. Nah nanya-nanya katanya ada amblas. Bukan amblas, itu kekisan air ya. Jadi itu bantalan kereta apinya. Jadi keretanya nggak bisa lewat emang? Ya, jadi kereta nggak bisa lewat. Sabtu malam, jalur kereta api yang amblas tersebut akhirnya bisa dilalui sejumlah kereta api dari arah Jawa Timur ke Jawa Barat maupun sebaliknya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, INews, melaporkan.